Intro Shalom teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat ngebantu Terkhusus teman-teman wanita Yaitu 7 ciri Pria punya Wanita idaman lain Nah disini Saya sedang tidak menuduh pasangan saudara Tapi paling tidak Teman-teman cewek Engkau bisa menilai Atau paling tidak Engkau bisa mengamati Dan untuk mencari tahu Lebih jauh lagi Dan saya berharap ini dapat membantumu Supaya engkau tahu Kebenarannya Oke So Berikut ini Ciri-ciri pria Punya Wanita Idaman lain Yang pertama Si pria tersebut Dia mulai Privasi Ada hal-hal yang privasi ke kamu Contoh HP-nya Social media-nya Tadinya HP-nya Terbuka Sama kamu Kamu kapanpun bisa buka handphone-nya Kapanpun kamu bisa pegang handphone-nya Ataupun melihat sosial media-nya Ataupun melihat sosial media-nya dari handphone-nya dia Kalau tidak ada apa-apa di dalam Kalau tidak ada yang berubah di dalam Harusnya gak jadi masalah Nah kenapa sekarang Jadi privasi Nah ini yang perlu teman-teman cewek Bicarakan kepasanganmu Dari hati ke hati Dimulai dari kejujuran dan keterbukaan Dan ini akan sangat membantumu Itu yang Pertama Sedangkan yang kedua adalah Dia Mulai Menjaga jarak Atau Menjauh Setiap kali dia ngechat Atau setiap kali dia telpon Atau setiap kali dia menerima telpon Biasanya Kalau kalian bersama Atau waktu kalian kencan Itu Waktu dia terima chat Atau waktu dia ngechat Biasanya waktu dia Terima telpon Atau nelfon Biasanya Dia aman-aman aja Nyaman-nyaman aja Didekat kamu Kenapa sekarang Berubah Tiba-tiba dia menjauh Dan yang anehnya Volume suaranya Berbeda Intonasi suaranya berbeda Entah itu dikecil-kecilkan suaranya Entah itu Jadi terkesan senyap Kan ini Memunculkan satu Praduga-praduga Ada satu hal yang berubah Sangat drastis Untuk itu Teman-teman cewek Sampaikanlah bahwa kamu Merasa Ada yang aneh Di dia Kamu merasa Ada yang berubah Di dia Dan kamu boleh request Lain kali Jangan Nanti Siapa tahu Beneran dia ada yang lain Kamu biarkan gitu aja Ya jadi repot Waktumu terbuang Sia-sia perjuanganmu Ya Jadi kamu dimanfaatin Jadi jangan biarkan Dan jangan anggap remeh Itu yang kedua Dan yang ketiga Dia sudah jarang Mengekspresikan Perasaannya Mengekspresikan Perasaan cintanya Ke kamu Kalau dulu Itu Dia biasa bilang Sayang Honey Darling Atau apa saja Hal-hal yang Menunjukkan Bahwa dia itu cinta Bahwa dia itu sayang Sama kamu Nah sekarang ini Dia jadi dingin Udah berbeda banget Dia terkesan cuek Dia terkesan Gak mau tahu Dia dingin banget Sekarang sama kamu Ada apa Bahkan dia terkesan Malas-malasan Tidak antusias Nah ini yang teman-teman cewek Perlu cari tahu Mengekspresikan Perasaan cinta Itu adalah hal yang normal Adalah hal yang wajar Dan terkadang itu Seharusnya terjadi Ya sependiam-pendiamnya orang Pasti ada ekspresi cintanya Pasti ada Ya Itu yang Ketiga Yang keempat Sosial medianya Sudah tertutup Darimu Ini yang sempat Tadi saya singgung Kalau dulu Kalian terbuka Masalah sosial media Jadi Kamu bebas Untuk lihat sosial medianya Dan dia juga bebas Untuk melihat sosial mediamu Artinya Kamu pegang handphone dia Kamu lihat handphone dia Lihat sosial media dia Sebaliknya juga Dia ke kamu Nah saya Biasakan ini Dari dulu Jadi Saya terbuka Masalah handphone Masalah sosial media Ke pasaran saya Sejak saya pacaran Sampai saya nikah Karena saya gak mau Memunculkan Pikiran-pikiran negatif Praduga-praduga Dari sikap kita Yang sebenarnya Gak seperti itu Mendingan terbuka aja Gitu loh Nah Kalau kemudian Dia tutup-tutupi Dari kamu Apa yang salah Apa yang dia sembunyikan Kata dia sembunyikan ini Yang perlu dicari tahu Perlu didalami Ya Itu yang Keempat Nah kemudian yang kelima Marah Dan kesal Jadi dia Dia marah Dia kesal Apabila ditanya Seputar Wanita Jadi Kalau seandainya Kamu nanya nih Gimana nih Sama cewek itu Kalian teman Udah berapa lama Kenal dimana Oh dia 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 ngamuk Dia marah Dia kesal Padahal kan Niatmu Cuman tanya Kenal dimana Udah berapa lama Itu pertanyaan Itu pertanyaan yang wajar Yang normal Terus kalau kemudian Dia jadi marah Jadi kesal Ada apa Masalahnya Hanya Nama itu Yang kita tanya Dia marah Kalau yang lain Dia agak cuek Tapi kalau yang itu Dia marah Ada apa Dengan wanita itu Nah itu yang Teman-teman cewek Mesti Cari tahu Itu yang kelima Nah kemudian Yang keenam Dia Tidak lagi Berbagi Masalahnya Apa yang sedang Dia alami Apa yang sedang Pikirkan Apa yang Dia sedang Kerjakan Dan rencanakan Tidak lagi Dibagikan Semuanya Ke kamu Jadi Sederhananya Gini Urusanku Urusanku Urusanmu Urus sendiri Jadi gitu Jadi dia Udah gak mau Kamu mengurusi Kehidupannya Dia Dia fokus Untuk dirinya sendiri Ya repot Kalau kamu punya pasangan Yang tidak mau berbagi Maka saya pastikan Pasangan itu Tidak sehat Tidak bertumbuh Tidak akan berhasil Harus berbagi Antara Si wanita Dengan si pria Harus berbagi Ada masalah apa Ada perencanaan apa Semua dibagi Sehingga hubungan itu Bertumbuh dan berhasil Itu yang ke enam Dan yang terakhir Yang ketujuh Dia Tidak lagi Antusias Dia tidak lagi Bersemangat Setiap kali ketemu kamu Setiap kali Telepon Ngechat Dia Tidak lagi Bersemangat Bahasanya Bahasa Bahasa Tidak bersemangat Nada Tidak bersemangat Males Malesan Ngechat juga Ngebalat chat juga Hanya sekedarnya Pokoknya Kita bisa rasakan Bahwa dia tidak bersemangat Tidak antusias Ada satu perubahan Yang sangat signifikan So Teman-teman cewek Teman-teman wanita Belajar Untuk mengutarakan Apa yang ada di hatimu Bicarakan Cari solusi Dan tegas Dan saya berharap Apa yang saya bagikan ini Ngebantu teman-teman cewek Untuk bersikap dengan bijaksana Dan tegas Mengambil sebuah keputusan Oke Tetap semangat Tetap antusias Hari ini hari yang luar biasa Hari yang penuh dengan bujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you